Hai guys, baik lagi di channel kesayangan kalian, yaitu channel Monkemon Sebelum lanjut mengenai video ini, ada baiknya kalian tunjukkan dukungan kalian dengan like Tekan tombol like-nya dan juga subscribe Jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian sebanyak-banyaknya Yuk, untuk kalian yang ingin tahu mengenai DP Kalian langsung aja tonton video sampai habis, jangan di skip ya Kalian yang ingin membeli rumah tentunya harus menyiapkan budget khusus untuk DP DP atau down payment DP ini berbeda dengan booking fee Booking fee ini sebagian besar sesuai dengan kebijakan developer ya Bede-bede antara developer satu dengan lainnya dapat hangus Booking fee dapat hangus jika kalian mengundurkan diri atau tidak jadi membeli unit rumah Ataupun kalian tidak di approve oleh bank saat mengajukan KPR Nah, besaran booking fee itu bervariasi tergantung dari harga jual rumah Kisarannya ada yang 1 juta, ada yang 3 juta, ada yang 5 juta, bahkan sampai ada yang 25 juta Jadi tergantung dengan harga jual dari rumah dan juga tergantung dari nama besar developer Sedangkan down payment sendiri akan mengurangi harga jual rumah Meskipun booking fee juga akan mengurangi harga jual rumah Tetapi booking fee memiliki resiko yang lebih besar karena dapat hangus tadi Sedangkan kalau DP kalian bisa mendapatkan kembali uang kalian jika kalian batal membeli rumah Tapi itu kembali ke kebijakan developer masing-masing ya Kalian perlu tanyakan lebih lanjut ke marketingnya Untuk rumah pertama biasanya pihak developer akan memberikan semacam simulasi Supaya kalian dapat menghitung lebih detail mengenai seberapa besar DP yang akan atau harus kalian bayarkan Jika kalian akan membeli suatu rumah Minimum DP yang harus kalian budgetkan adalah 5% Itu jika kalian belum pernah memiliki rumah Atau kalian akan membeli rumah pertama kalian Jadi besaran minimum DP yang harus kalian budgetkan adalah 5% dari harga jual Jika harga jual dari rumah yang kalian incar adalah 1M Maka kalian harus menyiapkan budget sebesar 5% atau Rp50 juta untuk DP-nya Nah apakah DP dapat dicicil? Tentu saja itu juga berbeda-beda tergantung dari kebijakan developer Biasanya kalau perumahan itu dikembangkan atau didevelop oleh developer yang terpercaya Dan rumahnya laris maka biasanya DP-nya tidak dapat dicicil Tetapi ada juga developer yang memberi kelonggaran bagi nasabahnya atau calon nasabahnya DP bisa dicicil misalkan selama 3 bulan, 6 bulan dan maksimum 12% Tetapi biasanya jika cilannya bertambah lama atau kalian bisa mencicil sebanyak 6 kali atau 6 bulan Ataupun 12 kali atau 12 bulan Maka harga nilai jualnya biasanya akan bertambah sedikit lebih mahal Jadi hitungan harga jualnya bertambah mahal ya Jadi DP-nya pun akan bertambah Selain DP kalian juga perlu menyisihkan atau membajetkan khusus yang namanya biaya akat Biaya akat ini besarannya sekitar 5% 5-7% dari nilai jual rumah Jadi kalian harus menyiapkan DP dan juga biaya akat Nah apakah DP akan berbeda jika kalian sudah memiliki rumah? Tentu saja iya Jadi contoh kasus jika kalian sudah memiliki rumah pertama ataupun rumah kedua Dan kalian ingin membeli rumah berikutnya Tentu saja kalian tidak bisa membayarkan DP sebesar 5% Jadi hitungannya akan bertambah mahal Persentasenya akan lebih besar daripada hitungan DP untuk rumah pertama Kalau tidak salah bank akan menayakan terlebih dahulu rumah yang sedang kalian cicil Atau yang sedang menjadi tanggungan kalian saat ini Contoh kasus jika luas tanah rumah yang sedang menjadi tanggungan kalian saat ini Mempunyai luas tanah lebih dari 70 meter persegi Maka untuk rumah selanjutnya yang akan kalian beli Kalian diwajibkan untuk membayar DP dengan kisaran sekitar 15% dari harga jual Jadi DP-nya besarannya tidak boleh disamakan dengan DP saat kalian membeli rumah pertama Rumah pertama kalian boleh DP sebesar 5% Tetapi kalian untuk membeli rumah kedua Kalian harus membayarkan minimum DP sebesar 15% untuk membeli rumah kedua ini Selain itu yang perlu kalian pikirkan lagi adalah Jika kalian ingin membeli rumah kedua ataupun rumah ketiga Kalian perlu memikirkan cicilan yang sekarang sedang kalian tanggung Jadi cicilan yang sedang kalian tanggung ini akan mempengaruhi jumlah cicilan Yang akan kalian bayarkan jika kalian ingin membeli rumah lagi Contoh kasus jika kalian memiliki rumah pertama dengan cicilan 5 juta per bulan Dan kalian ingin membeli rumah lainnya Maka cicilan yang sedang kalian tanggung saat ini 5 juta per bulan Akan digabungkan dengan cicilan dari rumah yang akan kalian beli selanjutnya Misalkan rumah kedua Kalian akan dikenakan cicilan sekitar 7 juta per bulan Nah 5 plus 7 dan plus cicilan lainnya Misalkan kalian memiliki cicilan mobil Mobil misalkan cicilannya 2 juta per bulan Taruhlah 2 juta per bulan Maka 5 plus 7 plus 2 Total kalian akan memiliki cicilan sebanyak 14 juta per bulan Nah minimum penghasilan yang harus kalian miliki adalah 3 kali 14 juta per bulan Itu yang menjadi acuan bank untuk memberikan approval kepada kalian Jika kalian ingin membeli rumah kedua Bagi kalian yang sudah menikah Kalian bisa mengajukan join income atau penghasilan gabungan Untuk sebagai syarat KPR Jadi kalian yang ingin mencicil rumah dengan cicilan yang cukup tinggi Kalian bisa memberikan persyaratan Join income kepada bank Jadi misalkan penghasilan istri plus penghasilan suami Akan menjadi acuan bank dalam memberikan approval Apakah KPR kalian disetujui atau tidak Tetapi mekanisme standarnya adalah bahwa Jumlah besaran cicilan adalah maksimum sepertiga dari penghasilan kalian Jadi jika join income kalian adalah 20 juta Misalkan 20 juta Jadi maksimum cicilan yang harus kalian miliki Maksimum adalah sebesar 20 dibagi 3 Yaitu hampir 7 juta per bulan Jika di luar itu maka bank juga akan berpikir Apakah bisa memberikan approval atau tidak Opsi lainnya adalah bank bisa mengurangi pelafon Jadi misalkan kalian awalnya mengajukan pelafon atau pinjaman KPR sebesar 1M Nah dari sisi bank melihat cicilan yang kalian miliki Tidak sebanding dengan penghasilan kalian Maka bank berhak menurunkan pelafon Jadi misalkan awalnya kalian mengajukan 1M Bank bisa saja menyetujui hanya 80% dari pelafon yang kalian ajukan Yaitu dari 1M ke 800 juta Maka gapnya atau selisihnya ini yang 200 jutanya Kalian harus membayar sebagai tambahan down payment atau DP Oke sekian dulu video dari Monkemon kali ini Mengenai DP rumah kedua ataupun rumah ketiga Jadi intinya DP untuk kalian membeli rumah kedua ataupun ketiga Besarannya tentu saja tidak sama dengan kalian melakukan DP rumah pertama DP rumah pertama bisa dengan minimum 5% dari harga jual Tetapi DP untuk rumah kedua ataupun rumah selanjutnya Kalian harus mengeluarkan DP dengan kisaran 10-15% dari harga jual Nah besaran DP minimum tersebut tergantung dari luas tanah rumah yang menjadi tanggungan kalian sekarang Untuk rumah yang luas tanahnya di atas 70 meter persegi Jika kalian ingin membeli rumah selanjutnya ataupun rumah kedua Maka kalian harus menyiapkan budget sebesar 15% dari harga jual rumah yang akan kalian beli Terima kasih sudah menonton video ini Semoga video ini bermanfaat untuk kalian Dan menambah informasi bagi kalian yang sedang bingung mengenai hitungan down payment rumah Dukung terus channel Monkemon dengan like, komen di bawah dan juga subscribe Jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian sebanyak-banyaknya ya Dukung terus channel ini untuk terus berkembang dan dapat menyajikan informasi serta inspirasi yang bermanfaat untuk kalian Terima kasih, saya pamit undur diri dulu Bye-bye